Dia warna-warni seperti kami. Kalau bahagia, kenapa harus ada niatan untuk pisang, Mbak? Benar. Jangan dijawab, publiknya di alasan kenapa Mbak Puput menggugat cerai sang suami Bapak Dodi Sudraja. Mbak, tadi Instagramnya berapa followersnya? 99 ribu. Kalah lu, Wiwi Dewi. Kalah, Wiwi. Kan gue, gue kan lima kali ilang. Jangan lupa follow IG saya Dewi Persik Rill 88. Kalau jualan tas Dewi Persik Rill 88. Jangan di-ban lagi ya. Buat Mbak Puput. Jadi sudah berapa lama usia pernikahan dengan Bapak Dodi Sudraja? Kurang lebih 6 jalan 7 tahun. Berapa? Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Apa sih alasan menggugat cerai Bapak Dodi Sudraja? Ya, yang namanya hubungan rumah tangga itu kan pasti ada up and down. Betul. Itu udah pasti. Dan ya, lebih tepatnya kita udah gak lagi sejalan. Udah sulit untuk sejalan, untuk searah itu udah sangat berat. Mohon maaf Mbak Puput. Mohon maaf banget. Maksudnya kita sesama perempuan. Kalau misalkan menggugat dulu apa gak takut ada penyesalan suatu hari nanti kan. Kalau perempuan itu kan mau ngomong talak seribu kali kan. Kalau dalam hukum Islam kan gak diterima. Tapi kalau laki-laki udah sekali aja mengucapkan talak pasti sudah selesai. Itu gimana Mbak? Gak mau takut ada penyesalan gitu ada gak? Takutnya nyesel loh. Untuk memutuskan sebuah perceraian itu kan sangat berat banget ya, Kak Dewi. Jadi, sudah aku bolak-balik. Sudah aku dari tahun 2018 sebetulnya. Itu 2019 aku udah pernah, memang udah pernah tidak serumah juga gitu. Oh, pernah serumah? Betul. Terus, ya mencoba kembali lagi dan dua bulan sebelum almarhum Panes meninggal tuh, kita pun udah gak serumah gitu. Cuman, Tuhan ngasih warning lagi mungkin ya. Coba deh berpahigin lagi dengan adanya ujian. Ketika ada ujian tersebut, satu rumah kembali, pulang lagi. Sempet, sempet, sempet kembali lagi. Sempet, okelah aku juga gak, ya kasian gitu kan. Iba. Sempet kembali lagi, sempet aku coba untuk kita sama-sama menata kembali ya. Untuk sama-sama menata kembali untuk memperbaiki kembali. Cuman endingnya berbalik lagi, berbalik lagi gitu. Sampai, ya sudah lah mungkin ini yang waktu yang tepat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.